Huck Singkat waktu malam pun tiba Disini si Charlie sangat senang karena bisa bermain gitar lagi Tidak lama Jack datang bersama dengan rombongannya Episode dibuka dengan Charlie yang sedang bermain gitar Disini terlihat matanya sudah gak tahan lagi akibat tidak memakai narkoboy Melihat kondisi Charlie, Locke mengajaknya untuk pergi jalan-jalan Karena udara segar sangatlah baik untuk si Charlie Sementara di pantai Jack merasa kecewa kepada Kate Karena tidak ikut dengannya untuk tinggal di dalam goa Tidak lama datang Sawyer yang ingin mengambil alih tempat tinggal Jack Sebelum ada orang lain yang tinggal disini Setelah itu Sain berniat akan memasang tiga antena di lokasi yang berbeda Dan berharap bisa menangkap sinyal dari si wanita Perancis tersebut Karena lokasinya yang cukup jauh Sain akan menggunakan roket sebagai tanda kalau antenanya sudah siap Kate dan Sain akan pergi untuk memasang antena Sementara si Bon akan tetap disini untuk menjaga antena yang ada di pantai Sementara itu si Charlie yang tertinggal oleh si Locke Terus saja memanggilnya hingga tiba-tiba Dan kampretnya Ternyata si Locke menyedihkan Charlie sebagai umpan untuk menangkap babi hutan Singkatnya Charlie melihat Harley dan Jack yang sedang membawa barang-barang Dan berniat ingin membantunya Tapi justru hal itu malah membuat tas yang berisi obat-obatan terjatuh Ketika Jack dan Harley pergi untuk mengambil barang yang lain Disini si Charlie mulai mencari obat yang bisa membuatnya nge-play Tapi untung saja Jack keburu datang Charlie pun beralasan kalau dirinya sedang mencari obat untuk sakit kepala Tapi sepertinya Jack sudah tahu kalau si Charlie sedang mengalami masa sulit Akibat tidak menggunakan narkoboy Setelah itu Harley datang memberikan barang milik si Charlie Disini Harley bilang kalau Jack menyuruhnya untuk memindahkan barang ini Mendengar hal itu membuat Charlie sangat marah Dan langsung menghampiri Jack yang sedang ada di dalam gua Tapi tiba-tiba Dan ya Karena suara si Charlie yang sangat keras Membuat gua tersebut runtuh Tapi sayangnya yang berhasil selamat hanya si Charlie Sementara Jack masih ada di dalam Harley pun langsung menyuruh Charlie untuk meminta bantuan kepada mereka yang ada di pantai Termasuk meminta bantuan kepada Kate Disini Charlie bilang kalau Jack terjebak di dalam gua yang runtuh Tapi dia sendiri tidak tahu apakah Jack masih hidup atau tidak Tanpa pikir panjang mereka pun langsung pergi untuk menolong Jack Tapi sebelum itu Bon menyuruh kepada adiknya untuk menjaga antena Dan menyalakan roket saat ada tanda dari Syed Si Charlie yang tidak melihat Kate ada di pantai lalu bertanya pada Sawyer Ternyata Kate dan Syed sedang pergi ke hutan untuk memasang antena Dan Sawyer akan pergi untuk bilang pada Kate bahwa Jack terperangkap Sementara itu mereka terus berusaha untuk menolong Jack Dengan memindahkan batu yang menutupi jalan masuk Tidak lama Mikkel datang dan menyuruh mereka untuk berhenti Karena hal itu akan membuat tempat ini roboh kembali Si Mikkel yang mempunyai pengalaman karena bekerja sebagai konstruksi Mulai mengamati tempat ini Setelah mendapatkan titik yang dirasa cukup aman Mikkel langsung menyuruh untuk memindahkan batu ini dan mulai menggali lobang Di sisi lain akhirnya Sawyer bertemu dengan Kate yang sedang bersama dengan Syed Tapi disini saat Sawyer akan bilang tentang musibah yang sedang dialami oleh Jack Kate malah berkata kalau dirinya tidak tertarik sama sekali mendengar apapun dari Sawyer Alhasil Sawyer yang awalnya berniat baik Perubah pikiran untuk tidak bilang tentang Jack Hingga akhirnya mereka sampai di tempat yang bagus untuk memasang antena Syed pun langsung menyuruh Sawyer untuk memasang antenanya di atas pohon Sementara Syed akan pergi ke tempat selanjutnya untuk memasang antena seorang diri Sementara itu Charlie bilang pada Loc kalau Jack terjebak di dalam goa yang runtuh Tapi ternyata Loc sudah tahu tujuan yang sebenarnya si Charlie datang ke sini Yaitu agar Loc memberikan narkoboynya kembali Tapi jelas saja Loc tidak akan memberikan barang haram tersebut Karena dia yakin bahwa Charlie adalah orang yang kuat Dan akan bisa melalui ini semua Sementara itu akhirnya mereka berhasil membuat lubang untuk masuk ke dalam goa Dan Harley langsung memanggil Jack untuk memastikan apakah masih hidup atau tidak Yang ternyata Jack masih hidup Tapi sayangnya Jack tidak bisa bergerak sama sekali karena kedua kakinya terjepit oleh batu Oleh karena itu Michael menyarankan untuk masuk ke dalam Tapi tidak lama si Charlie datang Dan bilang kalau dirinya yang akan masuk ke dalam untuk menolong Jack Tapi Michael tidak setuju karena si Charlie masih dalam keadaan kurang baik Charlie pun menjelaskan kalau dirinya tidak punya siapapun di pulau ini Sementara Michael dan yang lainnya punya keluarga yang harus dijaga Dan akhirnya Michael pun mengizinkan Charlie untuk masuk Di tempat lain tanpa disengaja Sawyer bilang kepada Kate Kalau Jack tidak akan bertahan hidup di pulau ini lebih lama lagi Dan Kate akan mengetahui hal itu Mendengar hal tersebut membuat Kate langsung kaget dan bertanya apa maksudnya Hingga akhirnya Sawyer bilang Kalau sekarang Jack sedang terjebak di dalam goa Tanpa pikir panjang Kate pun langsung berangkat untuk menolong Jack Sementara itu setelah mendapatkan motivasi dari teman-temannya Charlie pun mulai masuk ke dalam Tapi ternyata tidak lama setelah itu tiba-tiba saja Tidak lama Kate datang dengan raut wajah yang sangat khawatir Dan bertanya dimana Jack Tapi mereka hanya diam saja Hingga akhirnya Harai bilang kalau Jack ada di dalam Kate dan yang lainnya kembali berusaha untuk menolong Jack dan Charlie Setelah menyingkirkan batu itu Ternyata bahu Jack mengalami dislokasi Atau terkilir Jack pun meminta pada Charlie untuk menarik tangannya Agar baunya kembali normal Setelah itu Jack bertanya pada si Charlie Sudah berapa lama Charlie tidak menggunakan narkoboy Hal itu membuat Charlie cukup terkejut karena Jack sudah tahu Nah disini nih cuy Kita diajarkan pentingnya memiliki sahabat yang baik Di sini Charlie bilang kalau dirinya adalah orang yang sangat tidak berguna sama sekali Dan disini Jack berjanji akan membantu Charlie agar bisa terlepas dari barang haram tersebut Karena Jack sangat yakin kalau Charlie adalah orang yang sangat kuat Karena butuh keberanian yang sangat besar untuk masuk ke dalam goa dan menyelamatkannya Dan Jack tidak akan pernah melupakan hal tersebut Hingga tiba-tiba Charlie melihat kupu-kupu dan langsung mengikutinya Sementara di luar mereka terus berusaha untuk menolong Jack dan juga Charlie Dan Michael yang melihat Kat kelelahan langsung menyuruhnya untuk istirahat Sementara di dalam mereka terus menggali dan melihat ada sebuah cahaya Hingga akhirnya Dan ya Tentu saja mereka sangat senang melihat Jack dan Charlie masih hidup Jack lalu bilang kalau ini semua berkat Charlie Yang berhasil menemukan jalan keluar Sementara itu karena semua antena sudah terpasang Said pun langsung menyalakan roketnya Dan akhirnya Said pun berhasil mendapatkan sinyal Tapi tiba-tiba Singkat waktu malam pun tiba Disini Harley bertanya tentang kondisi Charlie yang terlihat tidak sehat Jack bilang kalau Charlie sedang sakit peluk Kemudian Charlie menghampiri log yang sedang membakar babi hutan Dan meminta kembali narkoboynya Hingga akhirnya log pun memberikan barang haram tersebut Tapi ternyata Tanpa pikir panjang Charlie langsung membakar narkoboy tersebut Dan hal itu membuat log sangat-sangat bangga Dengan keputusan yang sudah diambil oleh Charlie Dan film pun bersambung coy Terima kasih telah menonton!